Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini kita akan membahas Rangkuman Materi Biologi kelas 10 SMA atau SMK semester 1 Nah yaitu tentang Kita akan membahas 6 bab Yaitu bab 1 sampai bab 6 Bab 1 nya itu karya ilmiah Bab 2 klasifikasi makhluk hidup Bab 1 itu kerja ilmiah ya bukan karya ilmiah Kerja ilmiah Bab 2 klasifikasi makhluk hidup 3 virus 4 monera Bab 5 prostitah Dan bab 6 fungsi jamur Oke mari kita mulai Pesatu-pesatu Nah kita mulai dari kerja ilmiah Kerja ilmiah atau disebut juga penelitian yang menggunakan metode ilmiah Berarti pula penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip Suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu dan memperoleh kebenaran Dalam kerja ilmiah atau penelitian ilmiah terdapat unsur-unsur penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti Antara lain merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, mengkomunikasikan hasil penelitian, dan mampu bersikap ilmiah Merencanakan penelitian terdiri atas pekerjaan menetapkan bentuk penyelidikan Merumuskan tujuan, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah, studi kepustakaan, menyusun hipotesis, menetap variable, dan pemilihan instrumen atau alat untuk memperoleh data Dalam melaksanakan penelitian harus diperhatikan beberapa faktor Yaitu taraf perlakuan, pengendalian faktor lain, pengulangan, dan pengukuran Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam bentuk jurnal, buku, majalah, atau seminar Setiap peneliti harus bersikap ilmiah, yaitu mampu membedakan fakta dan opini Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan mengajukan argumentasi Mengembangkan keinginan tahuan, kepedulian terhadap lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis Berani mengusulkan perbaikan atas suatu kondisi dan bertanggung jawab terhadap usulannya Bekerjasama, serta jujur terhadap fakta dan tekun Bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk hidup Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan dalam memperjari makhluk hidup yang sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya Caranya adalah dengan menyelendahkan objek studi sehingga lebih mudah dalam mengetahui hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup di dunia ini Carolus Lianius mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom Yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom hewan Tingkatan klasifikasi dari kelompok besar sampai kelompok kecil adalah kingdom atau dunia Film atau divisio Kelas Ordo Suku Marga dan spesies Semakin banyak perbedaan ciri makhluk hidup semakin jauh hubungan kekerabatannya Dan semakin banyak persamaan ciri makhluk hidup semakin dekat hubungan kekerabatannya Kunci Determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan dari suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya Kunci Dikotomi merupakan kunci determinasi sederhana yang sering digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup Dalam kunci Dikotomi tersebut terdapat daftar yang tersusun secara berpasangan yang menunjukkan ciri yang berlawanan Pemberian nama makhluk hidup diatur dengan tata aturan tertentu yang berlaku secara internasional Pemberian nama ini diatur dengan kode internasional tata nama hewan dan tumbuhan dengan menggunakan sistem tata nama dua kata atau binomial nomenklatur Bapak tiga yaitu virus Ciri-ciri yang dimiliki virus yaitu diantaranya Pertama, dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat DNA atau RNA saja Hanya diperlukan asam nukleat dalam proses reproduksinya Virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup Sehingga dikatakan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang mendiri Melainkan mulut hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri Yang keempat itu, multiplifikasi terjadi pada sel-sel hospes Yang kelima dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup dan dapat dicarikan kembali Virus dapat berbentuk seperti batang, oval, bulat, dan huruf T Ukuran virus sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron Virus berbeda dengan sel karena tidak memiliki membran sel Situplasma, organel sel, dan sistem metabolisme tubuh Cara hidup virus adalah sebagai parasit di dalam sel inang Dengan cara menginfeksi sel tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri Virus tumbuh-tumbuhan, antara lain virus kentang dan virus semuzaik tembakau Virus bakteri, antara lain bakteriofak Virus patogen untuk hewan, antara lain virus rabias, virus sampar ayam, dan virus penyakit kuku ternak Virus yang menyerang manusia, antara lain virus cacat air, influenza, mata belek, ebola, polio, hepatitis, demember darah, telur burung, HIV, dan kanker Replikasi virus terjadi di dalam sel inang dapat menjadi siklus litik atau siklus lisogenik Siklus litik melalui 5 tahapan, yaitu tahap absorpsi, injeksi, sintesis, dan perakitan, serta litik Siklus lisogenik melalui 7 tahapan, yaitu tahap absorpsi, injeksi, pengabungan, pembelaan, sintesis, perakitan, dan litik Peran virus bagi manusia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi pasien Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tubuhan terserang penyakit Belum ditemukan obat untuk penyakit yang disebabkan oleh virus Pensejagaan dapat dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan penderitaan dan pemberi vaksin dan imunisasi untuk memperoleh kekebalan Bab 4. Monera Kingdom monera terdiri atas mikroorganisme prokaryotik, yaitu Arcebacteria dan Eubacteria Arcebacteria merupakan kelompok bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana Bakteri ini bersifat uniseluler, mikroskopik, dinding-dinding sel bukan pentigolikon, dan secara biukimia berbeda dengan Eubacteria Arcebacteria bersifat aerob dalam hidup di sampah Tempat-tempat kotor, seluruh pencernaan manusia atau hewan, halofil ekstrim, menempati lingkungan bergaram serta termoplastik para suhu panas dan lingkungan asam Arcebacteria dianggap sebagai nenek moyang dari bakteri yang ada sekarang ini Arcebacteria mencangkup dalam hidup litototroph dan hetototroph Arcebacteria terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu bakteri metanogen, halobakteri, dan bakteri termoasidofil Eubacteria adalah bakteri yang bersifat prokaryot, tidak mempunyai inti dan organel yang membran Bersifat uniseluler, bersifat mikroskopik, dan dinding sel tersusun dari peptidoclicon Sel Eubacteria dapat berbentuk bulat atau batang yang lurus, terpisah-pisah atau membentuk Bakteri Eubacteria dapat bertindak sebagai dekomposer atau pengurai, hidup sebagai parasit dan pathogenik Eubacteria ada yang bersifat fotosintetik dan ada yang bersifat chemotrotroph Selain menjadi unsur yang sangat penting dalam proses darun ulang, beberapa Eubacteria dapat dimanfaatkan dalam proses industri Eubacteria terbagi menjadi enam film, yaitu bakteri ungu, bakteri hijau, bakteri garam positif, spikosetes, proklovita, dan sonobacteria Bakteri dapat berbentuk seperti batang, bola, spiral, atau benang Dapat hidup di berbagai tempat, baik udara, tanah, air, maupun merah hidup lainnya Koloni bakteri dapat berupa percikan mentega, susu, atau lendir Ukuran bakteri berkisar antara 0,1,100 0,100,100 0,1 sampai 0,01 sampai 100 Bakteri bersel satu Dinding sel terbuat dari hemiselulosa dan peptin Ginding sel diselimuti lapisan galetin sehingga dalam air akan terlihat berlendir Isi sel protoplas mempunyai membran plasma dan sitoplasma yang mengandung butir-butir nukleuda penyusun DNA Belum mempunyai inti dengan membran inti serta belum mempunyai plastida Bakteri dapat berkembang biak secara aseksual dengan membeli diri dan secara seksual dengan konjugasi Bakteri ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan bagi kehidupan manusia Untuk membebaskan alat dan bahan makanan dari mikronisme dapat dilakukan sterilisasi Ganggang biru termasuk salah satu eobakteria dapat hidup di tempat lembab, di atas tanah, tembok, sawit, parit, atau laut Selain itu, ganggang ini juga mempunyai klorofil A untuk fotosintesis dan ficosianin Ganggang biru dapat menangkap nitrogen udara sehingga dapat menyebutkan tanah Tetapi ada juga yang mengeluarkan racun yang dapat mematikan makhluk hidup di sekitarnya Tubuh ganggang biru didudungi oleh lendir, hinding sel, tilakoid, sitoplasma, dan asam nukleat Atau asam inti Ganggang biru dapat berkembang biak dengan pembelaan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora Beb 5. Protista Protista adalah makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki member inti atau senya bersifat eikwariot Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, melainkan hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, atau jamur Protista dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu protista yang menyerupai tumbuhan, atau ganggang, atau algaeh Protista menyerupai hewan, atau bertozoa, dan protista yang menyerupai jamur Protista yang menyerupai ganggang, atau algaeh, memiliki klorofil sehingga mampu berfotositesis, tetapi tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati Itulah sebabnya protista ini dikatakan menyerupai tumbuhan Berdasarkan pigmentnya dapat dibagi menjadi film Eulonopita, Celeropita, Cisopita, Paiopita, Propita, dan Rodopita Protista yang menyerupai hewan biasa disebut protozoa Protozoa merupakan protista bersalah satu Berukuran mikroskopis Mempunyai alat gerak berupa kaki semu Rambut getar atau flagela Bernapas Menangkap makanan Berkembang biak dalam sel Hidup bebas di tempat-tempat yang berair Seperti parit, sawah, sungai, wadu, air laut, dan berparasit pada tubuh hewan atau manusia Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibedakan menjadi empat Yaitu Rizopoda atau kaki semu Plageta atau berbulu cambuk Ciliata, berambut getar Dan Sprozua Yaitu pembentukan spora Protista yang menyerupai jamur terdiri atas jamur air dan jamur lendir Ciri-ciri jamur air atau omicota Adalah dinding sel yang terdiri atas Taslecelulosa Hifatnya bersekat dan berkembang biak secara aseksual Dengan membentuk zoospora Dan secara aseksual dengan membentuk ospora Contohnya Psyllium Acerea Dan Sprolegnia Ciri-ciri jamur lendir atau mikrokota adalah Tubuh berlendir Berintik banyak Tanpa dinding sel Dan berkembang biak secara aseksual Dengan pembentukan spora Dan secara aseksual dengan sigami Contohnya Pitopora Dan Sprolegnia Bab 6 Fungi atau jamur Ciri-ciri jamur adalah sebagai berikut Pertama Jamur sudah mempunyai membran inti atau ekwariot Tetapi tidak dapat membuat makanan sendiri Karena tidak mengandung klorofil Jamur memperoleh makanan dari lingkungan di sekitarnya Yang kedua Jamur berhasil banyak Atau multisribular Terdiri atas benang-benang halus Yang disebut Hiva Cabang dari Hiva disebut dengan misilium Yang berfungsi menyerap makanan dari substratnya Hiva jamur ada yang bersekat Tiap bersekat mengandung satu sel Tetapi ada juga yang tidak bersekat Dengan banyak inti sel Jamur ada yang bersekat Saprofit Dan ada juga yang bersekat parasit Jamur dapat berkembang secara aseksual dan seksual Perkembangan secara aseksual dilakukan oleh jamur berselatunggal atau uniselular Yaitu dengan petunasan dan pemutusan Hiva atau fragmentasi Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan cara membentuk Ascuspora Dalam klasifikasi lima kingdom Jamur dapat diberikan menjadi divisi Zygopchoka atau Zipchokota Amsochota, Bicidiochota, dan Diotromokota Sedangkan divisi Mixmokota dan Omchokota termasuk dalam kingdom prostista Zygomychota adalah jamur pembentukan Zygospora Biasanya hidup sehagi saprofit Miselium bercabang banyak dan hipa tidak bersekat Sehingga terlihat seperti pipa atau bulu Dinding sel Zygopchota terdiri atas kitin Tidak memiliki Zospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding Spora inilah yang tersebar ke mana-mana Perkembangan biakan secara aseksual dilakukan dengan spora yang berasal dari Sporaganium Yang telah pecah Sedangkan perkembangan biak secara seksual dilakukan dengan cara peliburan dua hipa Yaitu hipa betina dan hipa jantan Contoh Zygomychota adalah Rizopus, S.P. Morcosiavanicus, dan Murkor Mucedo Jamur sejati atau Emochota terdiri atas Asjomychota Bisediumchota dan Dioturomychota yang mempunyai hipa yang bersekat-sekat Dinding sel terdiri atas kitin dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau bersimbiosis Asjomychota adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora Dalam misalnya yang disebut Askos Pembentukan Askos inilah yang menjadi ciri Asjomychota Perkembangan biakan secara seksual dilakukan dengan pembentukan Askospora Ini melalui beberapa tahap Yaitu kopulasi, plasmolysis, dan karyogami Contoh Asjomychota adalah Sacomychosis, C.R.S.V.C.E. atau Kamibiroti dan Alkohol Sacomychosis, Tuats, atau Kamir Tua Sacomychosis, Elipisodius, atau Kamir Anggur Paninesium, S.P. atau Makanan dan Roti Busuk Dan Neurospora, Krasa Yaitu Pembuatan Oncom Pada pembutuhan oncom Basidium mencipta merupakan kelompok jamur yang pembentukan sporanya terdiri di atas sel yang disebut basidium Basidium terdiri dari beberapa sel yang masing-masing membentuk satu basidio spora Jamur kelompok ini dapat berkembang biak secara aseksual dengan membentuk konidium dan berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora bisidium Contoh jamur yang termasuk dalam basidium cota adalah jamur merang atau vulvarilia vulvaricea yang dapat dimakan dan dikembang biakkan Jamur kuping atau oriocularia atau polirecita yang hidup di kayu lapuk dapat dimakan dan dikembangkan Jamur tiram atau pleurotus dapat dimakan Jamur api yang dapat merusak tanaman tebu Jamur beracun atau amanita paleodes Baruna putih dan merah Hidup di tanah Jamur rupas atau corticum salmonella Jamur diotropetica Jamur diotero micota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya Tidak termasuk dalam kelas jamur ascomicota dan besidium cota Oleh karena itu jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfekti Jamur-jamur yang tergolong pada jamur imperfeksi ini adalah banyak yang menimbulkan penyakit seperti jamur Helmitos plurium orizae Helmitos plurium orizae Jamur yang tergolong ini adalah ganggang biru atau chanopita Misalnya crococcus dan noctus Tetapi ada juga yang merusak dengan ganggang hijau atau chanopita Misalnya chistococcus dan trentepolia Jamur memperoleh makanan fotosintesis ganggang hijau atau autotroph Sedangkan jamur hetotroph dapat menyediakan air mineral melakukan petukaran gas dan melindungi ganggang Selain itu, lumut kerak juga dapat mengikat nitrogen dan udara Reproduksi aksesual lumut kerak dilakukan dengan fragmentasi Sedangkan reproduksi seksual dilakukan oleh tiap-tiap anak hidup tersebut Jamur ataupun ganggang melakukan reproduksi seksual sendiri-sendiri Jika seporo jamur jatuh ke atas ganggang Kemungkinan akan terjadi simbiosis dia akan tumbuh lumut dan kerak baru Lumut kerak dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pembuat obat Penambar rasa dan aroma Serta indikator pencemaran udara Pigmentnya dapat digunakan sebagai bahan kertas, lakmus, celup atau indikator pH Di daerah batu-batuan, lumut kerak dapat melakukan batuan sebagai awal pembentukan tanah Sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya